Intro Pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta pemerintah untuk menghapus 300 ayat suci Al-Quran berujung pada kasus hukum. Bahkan pihak kepolisian saat ini telah menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Sebetulnya siapa sosok dari Saifuddin Ibrahim ini dan apa yang menjadi motif dan latar belakang yang bersangkutan melakukan dugaan penistaan agama. Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Fita. Ketangkap atau tidak saya tetap tunjukkan bahwa saya adalah pembicara untuk membongkar kejahatan sebuah agama. Yang sudah menghancurkan seluruh dunia Arab. Agama itu masuk ke Afganistan. Sekarang Taliban sudah menguasai negeri itu. Kiai besar apapun, majelis ulama siapapun, dia akan jungkir balik dengan 300 ayat ini. Karena 300 ayat ini tidak sesuai dengan Pancasila. Ajakan saya untuk merevisi 300 itu. 300 itu pun ayatnya itu yang langsung konek dalam surat 47 ayat 4. Itu mengerikan itu. Tetapi terjemahan Departemen Agama itu diplesetkan. Pakai dalam kurung. Masa kita suci pakai dalam kurung terjemahannya. Inilah yang berbahaya sehingga otak kadrun itu begitu dia ikutin ajaran ustadznya langsung otaknya tertutup. Sepak terjang pendeta Saifuddin Ibrahim di jagad media sosial lagi-lagi menimbulkan kegaduhan. Sosok kontroversial ini menantang Menkopol Hukam Mahfud MD untuk berdebat terkait pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Saifuddin Ibrahim mengunggah pernyataan yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk merevisi 300 ayat dalam Al-Quran. Pernyataan ini membuat geram umat Islam di Indonesia hingga membuat Mahfud MD berreaksi dan meminta aparat hukum bertindak tegas. Tapi bukannya surut, nyali Saifuddin Ibrahim justru kembali mengunggah pernyataan kontroversial. Situasi ini membuat aparat penegak hukum berreaksi. Setelah menerima laporan bernomor TLP garis miring B, garis miring 0133, garis miring 3, garis miring 2022, garis miring SPKT pada tanggal 18 Maret 2022, terkait dugaan penistaan agama, Baris Krimpolri menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka. Dalam hal ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang. Linciannya adalah 9 saksi dan 4 saksi ahli. Tempat saksi ahli itu adalah ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli ITE, dan ahli pidana. Serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa konten Youtube milik saudara SI. Kami sampaikan sebelumnya penyidik telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap perkara SI. Pada tanggal 22 Maret 2002 dan telah menetapkan saudara SI sebagai tersangka pada tanggal 28 Maret 2022. Namun demikian, aparat penegak hukum masih belum menangkap Saifuddin Ibrahim. Sebab sosok kontroversial tersebut menurut kabar tengah berada di Amerika Serikat. Berbekal keingin tahuan yang kuat atas sosok kontroversial ini, tim Fakta mencoba menelusuri rekam jejak Saifuddin Ibrahim sejak masih bersekolah. Seperti diketahui, Saifuddin Ibrahim lahir di Bima, NTB pada 26 Oktober 1965. Saifuddin lahir dari keluarga muslim. Ayahnya adalah seorang guru. Setelah lulus SMA, Saifuddin Ibrahim melanjutkan studinya ke Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Berdasarkan penuturan dekan Fakultas Agama Islam, Syamsul Hidayat yang pernah tinggal sekamar dengan Saifuddin Ibrahim saat menjadi mahasiswa menyebutkan bahwa sosok Saifuddin Ibrahim cukup humoris dan tidak berbeda pada mahasiswa umumnya. Namun perubahan yang terjadi pada Saifuddin terlihat saat menyelesaikan sarjana muda dan kembali ke Bima, NTB tahun 1988. Nah ini ada Pak Saifuddin Hidayat. Jadi Pak Saifuddin ini adalah teman satu angkatan dari Saifuddin Ibrahim. Betul, betul. 1984 berarti Pak? 1984 ya. Seberapa dekat sih Pak dengan Saifuddin Ibrahim? Dengan Saifuddin pertama ketemu ketika masih belum masuk Sobron. Kan dulu ditampung dulu di PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Orangnya tinggi tapi kurus waktu itu. Sekarang kan gemuk ya. Saya bersama Saifuddin mengambil jurusan Usuluddin Perbandingan Agama. Jadi memang di situ ya belajar semua agama, aliran kepercayaan. Kita pelajari. Sebenarnya kalau dari segi kemampuan akademisnya biasa-biasa saja. Bahasa Arabnya apalagi masih sangat rendah kemampuan bahasa Arabnya. Tapi kalau sekarang aku sebagai katanya guru besar bahasa Arab menurut saya itu apa namanya? Nol besar itu menurut saya. Jadi saya tahu itu. Jadi dengan Saifuddin kita tahu dia berasal dari Bima dan belajar di Pondok Sobron sama di kampus kita ini sampai selesai Sarjana Muda tahunnya 88. Tahun 88 beliau pulang ke Bima mengabdi di Muhammadiyah Bima sebagai guru, sebagai pendakwah. Dan di sana ada pimpinan yang masih keluarga beliau, keluarga dia, yaitu Kiai Ghani Maskur. Hubungannya dengan Saifuddin? Hubungan keluarganya? Hubungan keluarganya itu Paman. Oh Paman ya. Pamannya Saifuddin. Tapi juga sekaligus pimpinan Muhammadiyah di Bima sana. Pak Kiai Ghani Maskur ini sebagai pimpinan tapi juga mungkin ada aktivitas lain. Sehingga ketika terjadi GPK Warsidi tahun 89 di Lampung itu, saya enggak tahu ceritanya kok nyambung ke sana. Sehingga waktu itu saya dengar pengumuman, kebetulan waktu itu terjadi pas ada musyawarah Tarjih. Karena Pak Ghani Maskur ini tokoh Tarjih, ulama Tarjih. Beliau sebenarnya sedang mengikuti musyawarah Tarjih di Malang. Tapi masih dalam perjalanan dari Bima ke Malang sampai Banyuwangi kalau enggak salah. Beliau ditangkap. Lalu ditangkap, bawa ke Bima, cari yang lain-lain. Mungkin termasuk Saifuddin ini dicari. Oke, nah keberadaan Saifuddin waktu itu? Saifuddin pergi. Jadi pergi tapi perginya ke Solo sini, pulang ke Solo. Di bangunan pesantren inilah, Saifuddin Ibrahim pernah tinggal dan menimba ilmu tentang keislaman. Meski tidak terlalu menonjol secara akademis, namun sosok Saifuddin Ibrahim cukup dikenal oleh petinggi Universitas Muhammadiyah saat itu. Sampai selesai A1, beliau berhenti dari PKO Muhammadiyah, kemudian pindah ke Jepara. Nah saya enggak tahu hubungannya dengan Jepara itu dulu, tiba-tiba bisa ke Jepara. Yang jelas dia di sana menjadi guru Muhammadiyah juga. Dan ketika dia menikah dengan gadis Jepara, kami rombongan dari OMS, dari pada datang ke sana juga. Termasuk pimpinan pondok waktu itu dan pimpinan fakultas waktu itu juga. Datang ke Jepara? Datang ke Jepara menyaksikan dan memberikan pengajian. Setelah itu gini, jadi kan dia mengabdi di sana sebagai guru, sebagai pendakwah. Ya sebenarnya biasa, tapi kan kemudian di sana itu ada komunitas yang sudah terpapar NII. Nah disitulah dia mulai kenal NII. Nah kemudian setelah itu dia pindah ke Sawangan, ke Sawangan Depok. Jadi Darul Arkom bukan? Darul Arkom Sawangan. Setelah itu, jadilah dia menjadi pengasuh pesantren Darul Arkom Sawangan. Sampai akhirnya terjadi kegoncangan di sana karena mungkin pengaruh NII begitu kuat. Sehingga pimpinan Muhammadiyah wilayah waktu itu DKI ingin membersihkan unsur-unsur ini. Mungkin juga bekerja sama, koordinasi dengan aparat ya. Sehingga semua ini ada yang mungkin ditangkap saya nggak tahu. Yang setelah Saifuddin burun, lari. Menurut Samsul Hidayat, sejak makin dalam terpapar oleh pemahaman kelompok NII inilah, Saifuddin mulai mengembangkan gagasan berislam dalam perspektif yang lain. Sepak terjang Saifuddin Ibrahim yang mencoba menghidupkan pemahaman negara Islam Indonesia atau NII di pesantren Darul Arkom Sawangan Depok. Ini mendapat perhatian khusus dari pengurus Muhammadiyah DKI Jakarta. Untuk membendung sepak terjang Saifuddin Ibrahim yang disinyalir terhubung dengan komandemen wilayah 9 NII, Muhammadiyah Pusat mengutus Ustadz Budi Nurastowo bin Triman untuk membendung gerakan yang dibangun Saifuddin Ibrahim. Sebetulnya Budi Nurastowo sendiri adalah adik kelas Saifuddin Ibrahim yang mengenal sosoknya secara pribadi karena sudah bergaul sejak masih sama-sama kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lama berarti mengenal Saifuddin Ibrahim? Terbilang lama karena ketika saya masuk kemudian dia melanjutkan lulus sarjana mudanya kemudian transfer ke S1 jadi lumayan lama. Setelah itu saya cuma dengar bahwasannya dia diminta ngabdi di pondok pesantin Darul Arkom Sawangan Bogor. Hanya sebatas itu yang juga jalurnya dari entah bagaimana ceritanya ada kenalan-kenalan yang kemudian terkait dengan pondok Darul Arkom Sawangan Bogor itu dari orang Jepara itu. Kemudian bisa ke sana. Saya kemudian menjadi tahu kan tadinya juga saya enggak peduli apa-apa. Kemudian menjadi tahu karena saya tahun 1994 diminta mengabdi di sana. Dalam rangka untuk membentengi di mana pondok pesantin Darul Arkom itu sudah kemasukan paham-paham NII yang dibawa oleh Saifuddin Ibrahim itu. Nah Bapak tahu informasi itu dari mana Pak? Sudah dari jaringan Soberan lah bahwasannya Seifuddin Ibrahim di pondok Darul Arkom ini mengembangkan paham NII KW9 itu. Yang meminta Bapak untuk mengabdi di Darul Arkom itu siapa Pak? Wilayah DKI Jakarta. Pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Karena kebetulan istri saya itu kader putusan Eisyah DKI Jakarta. Dia diminta untuk mengabdi ke sana, saya ikut sekalian dalam rangka untuk membenteng itu. Oh jadi waktu itu sempat juga berarti ke Darul Arkom ya Pak ya? Bapak ya. Berapa lama Pak Budi di sana Pak? Empat tahun. Empat tahun. Jadi bareng juga dengan Saifuddin ini ya? Saya masuk, dia keluar. Pas NII di Darul Arkom sedang puncak-puncaknya meledak. Oke. Dia sudah kata orang sih DPO ya, daftar pencarian orang. Jadi dia juga sedang barusan keluar, saya masuk. Oke Pak, saya penasaran Pak. Katanya tadi Saifuddin membawa paham NII di Darul Arkom dan lain sebagainya. Itu gimana sih Pak cerita lengkapnya Pak? Yang terjadi di sana itu gimana? Ya. Yang jelas, kemudian memang betul-betul terlihat dari santrinya dan beberapa ustadz dan staff di Pondok Pesantri itu. Mereka gampang tidak puasa, wajib Ramadan. Mereka gampang tidak sholat. Itu kan kami kata, bahkan yang anak-anak emosional masih muda-muda ya seperti gagah-gagahan. Ini loh puasa, tapi aku merokok, begitu. Tidak sholat, gitaran, nyanyi-nyanyi. Sangat kami rasakan setiap. Banyak Pak? Iya banyak. Yang memiliki paham seperti ini? Iya. Yang kena, kalau saya hitung ya mungkin bisa 50-50. Baik staff guru juga 50-50, anak juga 50-50. Pak, saya ingin tahu deh, interaksi yang terjalin selama ini antara Pak Bulu dengan Saifuddin itu seperti apa-apa? Lebih tepatnya interaksi dengan binaan-binaan Saifuddin ya, ketika di Darul Arkom itu ya. Ya mereka frontal, betul-betul frontal membuat saya tidak betah, membuat saya adalah diposisikan sebagai lawan mereka. Apa yang mereka lakukan Pak Bulu? Saya itu mungkin baru tiga hari, malam-malam gerimes, mau ke dapur untuk makan malam sama istri, payungan begini, dilempar dari lantai dua. Cukup lihat gitu pakai sepatu, sepatu. Ya Bapak mulai sendiri, Bapak mulai lantai mereka? Iya. Iya. Iya, saya juga ngamuk juga, saya juga masih muda dan saya juga berani. Terus apa yang Bapak? Saya panggil semua, saya panggil semua, saya tantang semua, mati-matian saya tantang. Saya sendiri, kalian banyak segini, ayo bunuh-bunuhan. Pasti saya mati, pasti saya mati. Tapi mesti kalian juga ada yang mati, ayo. Mereka kan intinya saya dianggap orang kafir, lawan mereka atau tidak suka kepada mereka. Ya mereka ambil posisi anti sama saya. Sebisa mungkin tidak betah di situ. Di sumber itu dinyalakan? Dinyalakan enggak. Tau-tau pokoknya sudah enggak ada orangnya. Lubang-lubang kunci itu dimasukin korek api, sehingga kami harus buka, tidak bisa, tidak. Harus buka. Kalau ada yang pulang, mereka masuk dari, apa namanya, ethernet ya. Ke bawah, kemudian semuanya dimasukkan ke bak, kamar mandi. Ya TV, ya apa saja, ya kasur. Terus luar biasa. Menurut Budi Nurastowo, dirinya bukan tidak pernah diajak oleh Saifuddin Ibrahim untuk bergabung dengan NII. Bahkan dirinya pernah menjawab dengan nada gurawat saat ditawari bergabung dengan NII oleh Saifuddin Ibrahim di tahun 1995. Nah Pak Budi sempat ngobrol sama Saifuddin waktu itu? Ngobrolnya sekitar tahun 1995. Saya masuk, dia keluar, tapi kemudian ketika ada liburan pondok, dia sempat main ke pondok. Disitulah ketemu saya. Ngobrol apa Pak? Ngobrol salah satunya, termasuk mungkin sudah menjadi bawaan dia untuk merekrut saya. Oh, Bapak sempat? Iya, mau direkrut ya. Gimana Pak emangnya Pak? Cara merekrutnya ya sederhana sekali karena dengan saya ya. Wess, ayo ikut. Penak gue naku gitu, nenggore naku gue penak. Meskipun dia orang NTP tapi sok-sok bahasa Jawa dengan saya. Enaknya gimana Pak? Enaknya yang ditampilkan adalah dia dulu sederhana sekali, sekarang dia sudah parlente. Semuanya bermerek Bawa motor yang bagus Bawa pager Yang saat itu belum ada banyak pager Seperti itu misalnya Saya sekedar jawab ngawur saja Karena memang gak tertarik saya Saya bilang Aku gak sama sekali gak tertarik sama Kelompok ini Seperti kamu sendiri gak bisa bikin contoh Harusnya Islam itu Laki-laki itu istrinya 4 Kamu berapa? 1 toh Saya gak akan tertarik Pak selain mendoktrin ya Pak ya Apalagi sih yang kemudian dilakukan oleh Sehudin ini ketika menjabat di Darul Arkom itu Kak Informasi yang Bapak tahu Kayaknya lebih banyak ke situ Karena Apa ya Yang dia sasar itu kan Pokoknya nanti banyak pengikutnya Kemudian banyak pajaknya Ada pajak? Ada pajaknya Jadi hampir-hampir kayak MLM itu loh Semakin banyak Yang ikut? Member ya Pendapatnya juga semakin banyak Karirnya juga semakin naik Mungkin kalau awalnya dari member Kemudian bisa jadi RT Bisa jadi RW Bisa jadi Dukuh Lurah Berdasarkan hasil Rekrutan seperti itu Maka kemungkinan ya Sehudin Ibrahim dianggap Karirnya bagus Apabila semakin banyak Rekrutannya Di bawah-bawahnya Pak saya sempat Dapet informasi Saya dengar informasi Katanya ada apa ya Semacam pemungutan Pemungutan biaya Bagi anak-anak yang sekolah Di Darul Arkom itu Betul Memang justru terbongkarnya Pondok pesantren Darul Arkom Yang kemasukan paham NI Itu dari ini Jadi beberapa orang tua Atau wali santri itu Lapor kepada kami Kok Dapet tagihan Tagihannya yang luar biasa Berapa Pak? Ada yang Satu semester Ada yang setahun Ada yang lebih Berapa itu? Mereka kaget semua Meminalnya berapa kira-kira? Ya kalau Perbulannya antara 500 sampai 700 Kali berapa bulan kan? Sudah banyak ketika itu Dan itu untuk apa? Baru itu kemudian meledak Untuk apa itu Pak? Ya mereka kemudian untuk Pergi Ngalor ngidul Karena urusan Dengan pengajian-pengajian mereka Untuk pacak Dan untuk operasional mereka sendiri Dalam rangka mencari Member baru Menurut Budi Nurastowo Sejak saat itulah Saipudin meninggalkan lingkungan Muhammadiyah Dan diketahui kemudian telah berada Di pesantren Al Zaitun Indra Mayu, Jawa Barat Dan menjadi salah satu staf pengajar Di pesantren yang diasuh Abu Toto Panjigumilang tersebut Pada tahun 1999 Pandangan Saifudin tentang Islam Yang berulang kali muncul di Youtube Tidak hanya melukai umat muslim saja Tapi sekaligus menyakiti perasaan Anak-anak Saifudin sendiri Setidaknya begitulah penuturan Saddam Hussein Putra kedua Saifudin Ibrahim Kepada tim fakta Saddam menyebutkan bahwa Hanya karena Islam Mengajarkan ahlak Anak kepada orang tua Harus tetap terjaga Maka dia tetap memanggilnya Abi Meski hatinya sebagai muslim berulang kali Tersakiti Mas Hussein Mas Hussein, kita kan sering dengar nama ayah Anda di media sosial Karena pernyatanya dianggap kontroversial oleh banyak orang Ketika mendengar itu gimana sih respon keluarga? Pertama kita Sebenarnya paling utama itu yang sering kita lupa Untuk keluarga ya Itu mau mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia Karena ternyata memang ucapan Abi Ini adalah ucapan yang benar-benar sangat berpotensi untuk Menyakiti, melukai Dan itu terkhususnya untuk umat Islam Bahkan untuk keberagaman itu juga sangat berbahaya Seperti itu Karena saya sebagai anaknya kandung Dan beliau itu semasa muslimnya adalah Kebetulan ayah yang dekat dengan anak-anaknya Artinya ini Memang gak bisa dibohongi Lukanya terdapat Di diri kita masing-masing Tiga saudara ini Terluka ketika Abi berpindah agama Nah akhirnya kita pun ya dewasa juga menyikapi itu Karena Abi maksudnya 2006 Artinya kan bukan hal yang baru tuh Artinya sudah cukup lama Abi sudah memutuskan untuk pindah Artinya kedewasaan yang kemudian kita ambil adalah Oke ini urusan Abi Tetapi ingat Abi Menjadi tidak urusan Abi lagi Ketika mencampuri agama yang Kemudian bukan kamarnya Abi lagi Seperti itu Karena saya pikir di Indonesia itu jelas Ada fasilitas Yaitu adalah diskusi perbandingan agama Itu difasilitasi dan dilindungi Ya tetapi bukan di tempat yang sembarangan Seperti itu Ada forumnya Seperti itu Tetapi kalau misalnya Penasitaan agama Inilah yang kemudian bisa kita lihat Dia gak ada forum Dia tidak ada yang melindungi Dan dia Dengan seenaknya sendiri Menyebutkan hal seperti itu Sempat gak sih nanya ke ayah ya Atau Pak Seyfuddin Kenapa sih Kok kemudian mengatakan seperti itu Karena kalau kita Melihat di media sosial Yang kemudian disampaikan oleh Pak Seyfuddin Ini kan ada permintaan untuk Misalnya menghapus 300 ayat Nah sempat gak sih nanya Ada apa Beliau pindah ke agama Itu kan Kalau misalnya menyimpulkan Hari tersebut Itu kalau saya ngambilnya dari Testimoni dia Atau kesaksian ya Kalau misalnya disebut di agama Kristen Beliau selalu bersaksi Di depan para jemaatnya Karena kita juga dulu ke gereja terus Ya memperhatikan Apa yang habis sampaikan Jadi ya Beliau Sangat berkeyakinan Agama Islam itu agama yang Intoleran Agama yang Mengajarkan kebengisan seperti itu Ini mohon maaf Memang Saya menyampaikan apa adanya ya Pemikiran dari ayah anda Pemikiran dari Abi seperti itu gitu Jadi Setelah Mohon maaf masuk Kristen Itu berubah 180 derajat Untuk kemudian Mohon maaf Saya gak bisa pakai kata yang lebih halus lagi Membabi buta Menghina Agama Islam Seperti itu Circle-nya udah berbeda tuh Circle-circle Abi Yang saya sangat ingat itu Ketika beliau Bergumul dengan Rekan-rekan Yang dahulu gak pernah saya lihat Dulu kan temen-temennya muslim semua Kemudian berkumpul sama orang-orang Non-muslim Seperti itu Ya Abi selalu mengatakan kepada Kita bertiga ini Ini toleransi Well kita setuju Seperti itu Sampai akhirnya bener-bener Ketika Berkumpul kemudian Abi Pindah agama Oke kita bisa ambil aja dari Tuduhan terbaru Abi 300 ayat Al-Quran Dihapuskan saja Karena berpotensi untuk Memecah belah umat Seperti itu Well aku udah sering banget Apa namanya Mendengar Ayat-ayat yang Abi tuduhkan Bahkan saat kita Waktu SD ya SMP SMA Itu kita masih ikut Abi Untuk ke gereja Jadi ya kita diinjili gitu Bahasanya ya Diinjili oleh Abi Nah yang menarik itu adalah Ketika Abi menyampaikan kepada kita Ini nyampeinnya ayat potong-potong Misal Saya sebutkan surat ya Di surat Al-Baqarah ayat 191 Dan bunuhlah mereka Dimana saja kamu jumpai mereka Seperti itu Nah padahal Kalau ayat ini Ayat yang berketerusan Seperti itu Bahkan ayat sebelumnya Dan perangilah di jalan Allah Orang-orang yang memerangi kamu Artinya Di dalam Islam Kita tidak boleh memerangi Kalau kita tidak diperangi duluan Seperti itu Ada informasi yang beredar luas Di luar sana Menyebutkan bahwa Pak Saifuddin ini adalah Bergabung dengan kelompok NII Itu betul gak sih? Iya Kalau di Al-Zaitun Iya Bergabung Yang Abi ceritakan itu Dari 1999 sampai 2006 Waktu itu keluarga juga tahu? Mengenai hal itu Tahu Kita diajak semuanya Bahkan Oh keluarga juga diajak? Iya Kita semua pindah ke Indra Mayu Seperti itu Jadi sebelumnya Tinggal di Depok Jakarta Kemudian kita Pindah Seperti itu Yang jelas Yang gambaran kami Dulu waktu masih kecil Zaitun Tempatnya sangat luas 1200 hektare Semuanya Fasilitas untuk sebuah pesantren Ini sangat luar biasa Santrinya 11 ribu Ustadz dan ustazahnya itu Disiapkan 300 orang Ada 700 karyawan Dan dari 300 ustazah dan ustazah itu Dibentuk Dewan Guru Ada 12 orang Dan salah satunya Abi Seperti itu Yang handle juga bagian humas Seperti itu Oke Mas Husin Terakhir Ini pertanyaan dari saya Oke siap Saya Ingin mendengar Mas Husin Mengatakan Apa yang ingin dikatakan Kepada Ayah ya Kalau misalnya Ayah Itu Pak Saya pudin Menonton tayangan ini Oke Abi Yang kemudian Ada di sana Di Amerika Atau mungkin dimanapun Apabila menyaksikan ini Kami minta Saya mengataskan Nama keluarga Untuk kemudian Menjadi pribadi yang Gentle Bertanggung jawab Atas apa yang dilakukan Pada hari ini Insya Allah Sadam Pribadi dan Kakak maupun adik Sangat kemudian Kecewa dengan Apa yang Abi Perbuat hari ini Dan ini sebenarnya Berat untuk Sadam Karena memang Abi adalah Ayah kandung dari Sadam Pernah merawat Sadam Tetapi Abi Kalau misalnya Pernah kemudian Disandingkan Lebih cinta mana Apa yang kami peluk Dengan Abi Ya tentu saja Itu bukan sebuah perbandingan Seorang Muslim Tentu harus cinta Kepada Tuhannya Begitu juga dengan Abi Artinya Kita punya koridor Masing-masing Dan untuk Abi Silahkan kemudian Mempertanggungjawabkan Apa yang diusahkan Kalau misalnya Mungkin di dunia Tidak dapat Dipertanggungjawabkan Ingat Abi Akhirat adalah Tempat pertanggungjawaban Seadil-adil Sadam sendiri Pernah berdebat Dengan ayahnya Seputar Islam Lewat sebuah Kanal podcast Dan saat itu Seferin Ibrahim Sempat agak Emosional Menanggapi Sadam Begitupun saya Sama anak saya Saya harus melakukan Yang terbaik Kepada anak saya Walaupun Di dalam hal ini Kita sering debat Kita sering debat Sama Sadam Hussein Kamu bikin Buku satu lagi Kita debat lagi Satu buku lagi Nanti muncul Ribut lagi Tetapi Cinta saya Kepada anak saya Tidak pernah berubah Memang Dahulu-dahulu Kemudian kita Selek yang sangat hebat Karena Tentu saja Tidak bisa dipungkiri Karena Agama Makanya Saya tidak mau beragama lagi Bahaya sekali Sejauh ini Sadam sendiri Mengaku berupaya Untuk meminta ayahnya Pulang ke tanah air Dan mempertanggungjawabkan Semua tindak tanduknya Secara hukum Sebab Kegaduhan di masyarakat Menurutnya juga Tidak boleh Dibiarkan berlarut-larut Namun upayanya Untuk membujuk ayahnya Tidak mudah Kebetulan Ibu itu pengen Ini Saya nelfon Abi Untuk nasehatin Halo Ibu Wah kayaknya baru bangun ya Bun ya Sorry ganggu ya Sama Abi enggak Halo Abi Astagfirullahaladzim Gimana kabarnya Baik Baik Ini jam berapa disana Abi Ini jam 7 malam Ya Sudah jam 7 pagi Ya Apa namanya Sadam Sadam enggak tahu sih Mau ngomong apa Bingung lah Insya Allah Sadam punya husnuzon Yang baik buat Abi Masih ada waktu Masih ada waktu Masih ada waktu Abi Jadinya gimana Disini ramai loh Abi Ya memang harus ramai Oh jadi memang Ramai ini sudah sesuai harapan Abi gitu ya Belum Belum Jangan Hidup Hidup yang Damai Antar agama Jangan ada agama Masih ada orang Kristen Kerjanya Masih ada Bu Ya tahun Dihatus Tidak Tidak Ya kalau gitu terus ya Enggak bisa Kira-kira Oke Abi Salam jawakan yang terbaik Untuk Abi Tentu Sadam punya harapan-harapan Semoga Allah kabulkan Untuk Abi Itu aja sih kurang lebih ya Bahwa Permintaan saya Kepada menteri agama Menghapuskan Atau men-skip Ataupun Tidak mengajarkan lagi 300 ayat Di dalam Al-Quran itu Dan mereka harus Melakukannya Dengan senang hati Tetapi Sayang sekali Itu kan permintaan saya Kepada menak Ya Kenapa Menteri MD Mahfud MD Yang menjawab Yang saya minta Itu menteri agama Terlalu tinggi Kalau menko Yang menjawab itu Dan bukan bagian bapak Pernyataan kontroversial Saifuddin Ibrahim Tentang ayat-ayat suci Al-Quran Berpotensi Mengacaukan kerukunan Antara umat beragama Yang selama ini Sudah terjalin baik Di Indonesia Demikian yang disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Anwar Abbas Saat ditemui Tim Fakta Menurutnya Yang perlu diwaspadai Adalah masyarakat Untuk tidak terprovokasi Oleh pernyataan-pernyataan Saifuddin Ibrahim Yang pertama Sudah Saifuddin Ibrahim Masuk ke rumah orang Yang bukan rumah dia Meskipun dia awalnya Ada di rumah tersebut Tetapi karena dia sudah keluar Dan dia sudah pindah agama Dia tidak boleh Tidak etis Mengkritik Ajaran dan keyakinan Orang lain Jadi oleh kantor Menurut saya Tindakan Sudah Saifuddin Ibrahim Ini adalah Sebuah tindakan Yang sangat Mengganggu ya Dan merusak Hubungan baik Antara umat beragama ya Dan saya juga baca Dari Tokoh-tokoh agama Yang seagama Dengan beliau juga Tidak setuju ya Dengan pernyataan sikap Dari Saifuddin Ibrahim Itu sendiri Dia bukanlah Orang yang mengerti ya Tentang Al-Quran Kalau dia mengerti Tentang Al-Quran Dia tidak akan pindah agama Jadi saya melihat Dia bukan juga Orang yang Terlalu paham Tentang ajaran agama Tentang Al-Quran ya Oleh karena itu Bagi saya Terpikir ya Ini orang Punya niat buruk ya Jadinya ya Biasanya orang kan Kalau saya keluar dari apa Mencoba mencari Sesuatu yang untuk Apa ya Untuk Menyakiti ya Menyakiti Para penolok agama Yang dia anut sebelumnya Dan menurut saya Ini adalah sebuah perbuatan Yang Benar-benar tidak terpuji ya Mana ayat Yang dia nyata Dia katakan Di dalam akun itu Ada ayat yang Tidak mengandung toleransi ya Mana Yang mana Dia menyatakan 300 Tapi yang mana Ayat 300 itu Yang mana Itu kan itu Belum dia Sampaikan Sehingga kita Sudah juga menganalisis Ini ya Jadi terlalu general ya Itu masalahnya Jadi kesan saya ya Melemparkan sesuatu Tapi tidak bertanggung jawab Kalau ada orang menghina Agama orang lain Apalagi menghina kitab sucinya ya Kira-kira Yang punya kitab suci itu Marah apa tidak Ini marah dong Berarti yang bersangkutan Membuat gaduh apa tidak Yang membuat gaduh dong Kan gitu ya Timbal pertanyaan Kalau ada Masyarakat yang Gaduh ya Itu tugas Siapa yang membuat Untuk menjadi tenang itu Tugas ke polisian kan Ya menurut saya Sekarang polisian kan sudah bertindak Pandangan yang sama Juga disampaikan oleh Jerry Sumampo Humas Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Menurutnya Pernyataan Seyfuddin Ibrahim Bukanlah pernyataan gereja Atau umat Kristen Pada umumnya Pernyataan itu Lebih merupakan Pernyataan pribadi Yang memang harus Dipertanggung jawabkan Seyfuddin Ibrahim Di hadapan hukum Ya selama Ya karena Katakanlah Sejak kasus ini viral ya PGI sebetulnya Berkoordinasi dengan Beberapa gereja Tapi kita gak mendapat Informasi yang cukup valid ya Tentang Katakanlah kependetaan Dari yang bersangkutan Kapan dia jadi pendeta Kemudian dia menjadi pendeta Di gereja mana Di mana dia melayani Itu gak begitu Gak begitu Clear lah Gak begitu jelas ya Jadi ya mungkin Tapi kan sebetulnya begini Ya memang Bebas aja Bebas Meskipun di dalam Gereja-gereja Anggota PG itu Ada aturannya Misalnya kita selalu mengatakan Pendeta Semestinya tidak Melakukan hal-hal Seperti itu ya Atau pendeta yang Paling tidak yang bergabung Dengan Gereja-gereja Anggota PG itu Tidak akan Masuk kepada Isu-isu yang Sebetulnya gak terlalu Penting ya Terlalu jauh juga ya Berkomentar Tentang sesuatu Yang sebetulnya Bukan Bukan urusannya lah ya Ya orang bebas aja Mau mengatakan apa-apa Tapi juga harus hati-hati Harus memilih Supaya dia tidak Berkontribusi terhadap Apa Kerusakan kerukunan ya Keretakan relasi-relasi Sosial keagamaan Di Indonesia Kalau kita Di PGI itu Begitu berpikirnya Selain memberikan Pernyataan tegas Tadi yang disampaikan Oleh Anda Pak Apakah kemudian juga Sempat berkomunikasi Pihak PGI Dengan saya Fudin Ibrahim Pasca Kalau ini viral Di media sosial Untuk kasus ini tidak Apa yang menjadi pertimbangan Pertama PGI berpikir Tidak ada Kepentingan Yang berkomunikasi Dengan yang bersangkutan Meskipun Apa Bukan meskipun ya Yang mau saya katakan Saya sempat Atau PGI ya Sempat berkomunikasi Dengan yang bersangkutan Tetapi bukan dalam Kasus ini Nah kasus ini Tadi Saya katakan PGI merasa Tidak terlalu penting Mengurusi kasus ini Dan Pernyataan Yang bersangkutan juga Pernyataan yang Sifatnya pribadi gitu ya Ya karena itu Nggak ada Apa Nggak Kami nggak Kami nggak merasa Penting untuk Melakukan komunikasi Dengan beliau Meski demikian Jerry Sumampo Juga tidak bisa Membendung Pernyataan-pernyataan Saifuddin Karena menurutnya Setiap orang Pasti akan merasa Punya hak Bebas Untuk bicara Apa saja Jerry Sumampo Berharap Aparat dapat Bertindak tegas Demi menjaga Kerukunan Antara umat beragama Yang sudah Baik Di negeri ini Sebetulnya apa alasan Dibalik pernyataan Saifuddin Ibrahim Mengenai penghapusan 300 ayat suci Al-Quran Tentu kita tunggu Nanti perkembangan penyidikan Dari pihak kepolisian Karena informasi terbaru Pihak kepolisian Menetapkan Saifuddin Ibrahim Sebagai tersangka Atas kasus Dugaan Penistaan agama Keberadaan Dari Saifuddin Ibrahim pun Sampai saat ini Masih diselidiki Oleh pihak kepolisian Saksikan terus fakta Setiap hari Senin Pukul 8 malam Hanya di TV One